Ada 27 titik akupunktur di Meridian Ginjal. Kali ini akan dilakukan tutorial salah satu titik di Meridian Ginjal, yaitu titik KI2 Kidney 2 Rangku, yang artinya lembah yang menyala. Bagaimana cara menemukan titik KI2 Kidney 2 Rangku? Simak terus ya videonya. Assalamualaikum sahabat akupunktur. Bagaimana kabarnya? Sehat ya? Meridian Ginjal berjalan dari kaki sisi medial ke dada, dimulai dari telapak kaki titik KI1 Yongjuan, muncul dari tepi bawah tuberositas osnaficularis, berjalan pada posterior malulus medialis. Kali ini akan dibahas titik KI2 Kidney 2 Rangku. Sebelum ke tutorial titik ini, sahabat harus memahami anatomi tulang kaki, otot, tendon kaki, karena penentuan titik ini berpatokan dengan anatomi secara kedokteran, sehingga bisa menemukan lokasi dengan tepat. Perlu diketahui bahwa kaki sisi medial berjalan tiga meridian kaki, yaitu meridian limpa, meridian ginjal, dan meridian hati, di mana lokasi titiknya berdekatan. Itu sebabnya mengapa kita harus mengetahui patokan anatomi dengan baik agar bisa membedakan titik-titik di ketiga meridian tersebut. Perhatikan gambar berikut ini. Dilihat dari atas, tanpa gambar dorsum kaki atau bagian punggung kaki dari kaki kanan. Di sisi medial atau sebelah dalam adalah area lokasi titik-titik akupunktur meridian ini. Perhatikan ibu jari kaki atau jempol kaki, yang merupakan jari kaki terbesar di antara empat jari kaki lainnya. Ibu jari, jari ke-1, jari telunjuk, jari ke-2, jari tengah, jari ke-3, jari manis, jari ke-4, dan jari kelingking, jari ke-5. Anatomi kaki dimulai dari ujung distal adalah jari kaki atau tulang falang, menuju ke proksimal bersambung dengan telapak kaki atau tulang metatarsal melalui persendian atau artikulasio metatarsofalangial. Lebih ke proksimal lagi ada tulang cuneiformis, tulang naficularis, dan talus. Pada tulang naficularis, ada bagian yang menonjol disebut tuberositas. Dengan mengetahui anatomi tuberositas osnaficularis, maka kita akan mudah menemukan titik KI2-Kidne2-Ranku, yang artinya lembah yang menyala. Berikut ini tutorial cara mencari titik KI2-Kidne2-Ranku. Titik KI2-Kidne2-Ranku artinya lembah yang menyala, lokasinya pada lekuk distop lantar dari tuberositas osnaficularis, 1 Jun dari SP4-4 Kongsun, pada batas terang dan gelap. Cara mencarinya 1. Cari sisi medial kaki dengan cara mencari ibu jari kaki. Ini ibu jari kaki, dan ini sisi medial kaki. 2. Cari tuberositas osnaficularis atau cari bagian yang menonjol dari tulang naficularis. Ini ibu jari. Telusuri batas kulit terang dan gelap ke arah proksimal, dimulai dari falang 1, menuju ke persendian, lanjut ke metatarsal 1, sampai batas proksimal metatarsal ini. Lalu teruskan, sekitar 1 Jun, terabah tonjolan. Ini adalah tuberositas osnaficularis. 3. Cari titik kaki 2 kitnya 2 rangu, dimulai dari tuberositas osnaficularis. Ini tuberositas osnaficularis atau bagian yang menonjol dari tulang naficularis. Rabah ke arah distopelantar, yaitu ke arah bawah, akan terabah lekukan. Nah, disinilah lokasi titik kaki 2 rangu. Kalau ditekan, terasa ngilu. Penusukannya tegak lurus 0,3 sampai 1 Jun, merupakan titik yingspring meridian ginjal. Perhatikan bahwa lokasi titik kaki 2 kitnya 2 rangu, yang artinya lembah yang menyala, berdekatan dengan lokasi SP4 splint 4 kongsun, yang artinya kakek dan cucu, hanya berjarak 1 Jun. Sahabat bisa membedakannya dengan mengetahui lokasi titik SP4 splint 4 kongsun, dengan tepat, yaitu dengan melihat video tutorial meridian limpa part 4 tentang titik SP4 splint 4 kongsun. Bagaimana? Mudah ya mencarinya? Bagaimana dengan titik akupunktur meridian ginjal lainnya? Simak pada tutorial meridian ginjal part selanjutnya. Bila ada yang ingin didiskusikan, silakan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Indonesia ku sehat. Yes! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.